Dalam upaya memenuhi kebutuhan operasional yang meningkat setiap tahun, Komisi 5 DPR RI berkomitmen akan perjuangkan penambahan anggaran Basarnas di tahun 2024. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edy Santana Putra, mengungkapkan, secara keseluruhan, kantor SAR Palembang memiliki infrastruktur yang cukup memadai. Namun, beberapa sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, penambahan anggaran Basarnas tahun 2024 menjadi hal yang krusial. Mengingat, kantor SAR Palembang tidak hanya melakukan operasi di wilayah Palembang saja, namun juga menjadi pendukung bagi kantor SAR daerah sekitarnya, yaitu Bengkulu dan Lampung. Tadi sampaikan backlognya sampai 1,6 triliun gitu ya, baru dapat 2 triliun anggaran untuk ke depan ini ya. Nah, inilah yang kita selalu sampaikan, kita berjuangkan. Nah, teman-teman tentunya, teman-teman di Banggar, yang khususnya yang di Komisi 5 juga, itu lebih keras memperjuangkan anggaran Basarnas. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Muhammad Iqbal menilai, beberapa peralatan SAR di kantor SAR Palembang sudah tidak layak pakai, sehingga perlu untuk diperbaharui yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena tadi kan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantornya, bahwasannya Kantor Palembang ini merupakan penyangga untuk beberapa provinsi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah, maka kita ingin tingkatkan lagi. Karena ke depannya ini akan menjadi penyangga, maka kita akan tingkatkan lagi dari sisi anggarannya. Anggaran itu berguna untuk meningkatkan peralatan dan sarana-perasarana yang ada, seperti itu. Dari Palembang, Al-Fatrizki, TVR Parlemen, melaporkan.